Kisah Orang Kudus Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti perjalanan Santo Pius yang kelima. Antonius Gislieri adalah nama kecil Paus Pius yang kelima. Ia lahir di desa Bosco Milano pada tahun 1504. Orang tuanya miskin sehingga tidak mampu membiayai sekolahnya. Oleh karena itu, Antonio sendiri berusaha bekerja untuk membantu orang tuanya dengan menjaga domba-domba mereka di pegunungan. Hanya karena bantuan seorang dirmawan, Antonio dapat sekolah di bawah bimbingan imam-imam dominikan. Sebelum akhirnya masuk biara dominikan dan menjadi biarawan. Pada umur 52 tahun, ia menjadi maha guru filsafat dan teologi hingga pentah bisanya sebagai uskup dan kardinal dalam kurun waktu yang tidak cukup lama. Pada tahun 1565, Paus Pius yang keempat meninggal dunia. Tiga minggu telah berlalu, tetapi pemilihan belum juga berhasil menemukan seseorang untuk menduduki tahta kepausan. Atau bagaimana kalau dalam Konklub ini, kita sepakat memilih Antonio Gislieri menjadi Paus Baru? Dan kemudian atas saran kardinal Karolus Burumius, Antonio Gislieri terpilih menjadi Paus Baru dengan gelar Paus Pius yang kelima. Walau banyak rintangan, Antonio atau Paus Pius yang kelima dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Baginya, doa merupakan senjata ampuh untuk menghadapi segala problema. Penderitaan Kristus direnungkannya setiap hari disertai dengan doa Rosario. Dalam masa kepemimpinannya, Paus Pius yang kelima menyederhanakan cara hidup kepausan di Fatikan. Cara hidup ordo-ordo dan para imam Projo diperbaharui. Korupsi yang terjadi di Roma dan negara kepausan Fatikan diberantas. Dan Paus Pius yang kelima menginstruksikan pendirian seminari-seminari di setiap keusupan. Pada tanggal 1 Mei 1572, Paus Pius yang kelima meninggal dunia setelah 6 tahun menjadi pemimpin gereja sedunia. Menjadi hamba Tuhan bukanlah suatu kebetulan. Dalam nyanyian hamba Tuhan yang kedua, ia memperkenalkan diri sebagai yang dipanggil Tuhan sejak dari kandungan. Inti hidup dan identitas terdalam seorang hamba sepenuhnya ada dalam merencana alam. Kekuatan dan keberhasilan bukan pada senapan yang mengancam nyawa manusia. Melainkan pada integritas tindakan dan kata-kata yang memiliki kuasa ilahi dan daya transformasi. Yesus, sabda Allah yang menjadi manusia, memilih setia mewartakan pertobatan dan mengembalikan manusia ke jalan Allah dengan menerima semua risiko yang harus ditanggungnya. Ia tidak menghindar atau melarikan diri, kendati tahu bahwa ia akan dikhianati Judas dan disangkal oleh Petrus murid-murid yang dikasihinya. Perutusan agung dan terhormat hanya dapat dipercayakan kepada pribadi yang berjiwa besar, mengasih tanpa syarat, rendah hati, setia, dan rela menderita. Itulah Yesus, ungkapan paripurna akan kasih dan kemuliaan Allah bagi dunia. Dialah terang sejati bagi bangsa-bangsa. Ia mengajak para murid untuk meninggalkan cinta diri agar dapat menempuh jalan keselamatan yang membebaskan manusia dari dosa. Dengan cara bagaimana kita bisa melaksanakan tugas perutusan ini. Demikian kisah Orang Kudus hari ini. Kisah Orang Kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah Orang Kudus selanjutnya. Terima kasih telah menonton!